Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qultu rubahuna litaksir fil maudia'in Rubah disini artinya untuk menunjukkan makna banyak Pada dua tempat Fakasidu minal ammar itta saat amaduhu Yang banyak umurnya berarti wilayahnya lebar Jamu amad Jamu amad Amad itu adalah jamu amadun Jamannya amadun Amadun itu maknanya wahuwa zaman Amadun maknanya zaman Aikasiru minal nastolat ammaruhum Banyak sekali orang yang umurnya panjang Wattasa'at azminatuhum zamannya ya luas Waqallat amdaduhum Tetapi kemanfaatannya kebarokahannya Aifawa'iduhum kefaidahannya kemanfaatannya kegunanya gak ada Bahkan banyak umur ratusan tahun manfaatnya gak ada Falam yakhsulu ala syai'in Sehingga tidak pernah mendapatkan apapun Haithu istagalu bilbatalati wa taksir Dimana mereka selama hidupnya sibuk dengan Nganggur dan santai-santai saja Apa hasilnya? Nol gede Hatta madatil kalayam Sampai hari demah hari berlalu Katayfil manam seperti bunga-bunga mimpi Dan mimpi-mimpi seram Ya silakan saja anda-anda semua Coba dihitung kembali Sampai hari ini umurmu sudah berapa Lalu tanyakan kepada dirimu sendiri Apa yang pernah kau lakukan? Ternyata nothing Malah bolo-boro bermanfaat Malah seumur hidupnya hanya merugikan orang lain Hanya merusak Dan yang anehnya lagi ketika ditegur Eh jangan merusak Mereka menjawab Enggak kok kami membangun Dengan kata innama itu Sepertinya Mereka yakin betul Kami ini tidak merusak Kami ini membangun Tidak ada yang kami rugikan Semuanya mengambil keuntungan dari saya Ketahuilah Humur musidun mereka adalah Orang yang betul-betul merusak Walakillah ya syuruh Tapi tidak merasa Dikiranya bikin pesantren Ternyata merusak pesantren Dikiranya bikin mesin Ternyata dia merusak Memacablah umat islam Makanya Saya Sering sekali Ketika dalam sendirian Di hutan Sambil Uzlah Saya banyak berpikir Kedalam Apa yang Sudah Saya berikan Kepada masyarakat saya Berapa orang Yang masuk islam Di tangan saya Berapa banyak penjahat Yang bertobat Di tangan saya Berapa banyak orang yang Kelaparan Yang pernah saya kasih makan Berapa banyak Anak yatim Yang sudah saya Hantarkan Sampai selesai sekolah Saya hitung Semuanya Dan ternyata Sangat Sedikit Sekali Syekh Abdul Qadir Al-Jalan Itu sekitar Sepuluh ribu Penjahat Yang bertobat Di tangan beliau Saya mencoba Untuk Memperbaiki Nasib orang Mencoba Untuk Menyelamatkan Seseorang Yang jahat Menjadi baik Sampai Saya Modalin Ternyata Malah Saya Dijahati Kok Ya Terus gimana Tapi saya Enggak akan Bosen kok Saya terung lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Karena saya Tidak pernah Merasa Dijahati oleh Siapapun Dan saya Gak bakal Dendam kok Gak bakal Marah Memang Itu tugas saya Dijahati oleh Dijahati oleh Dijahati oleh